Di dalam etika pendampingan terhadap korban, itu tidak boleh. Mempertemukan korban dengan pelaku itu termasuk yang etika yang dijaga tidak boleh dipertemukan. Apalagi disuruh menikah dengan pelaku. Banyak memang. Sudah menikah saja. Banyak kasus-kasus kekerasan seksual yang kemudian diselesaikan dengan cara dinikahkan dengan pelakunya, lalu pelaku memberikan uang ganti rugi. Ini yang sebenarnya yang justru tidak menyelesaikan masalah. Perempuan akan terus menerus menjadi korban pada saat setelah dia menikah. Trauma yang dia alami itu bisa seumur hidup. Apalagi kalau misalnya, lagi-lagi soal cara pandang. Cara pandang bahwa perkosaan itu beda sekali dengan perzinahan. Perzinahan itu suka sama suka hubungan seksualnya. Sementara kalau perkosaan, ini kan ada pemaksaan hubungan seksual dipaksa oleh seseorang, dia merasa sakit mengalami trauma, lalu disuruh, soal misalnya adalah dinikahkan dengan pelakunya. Apa yang seharusnya dilakukan aparat penegak hukum jika menerima laporan KDRT? Ikuti permincangannya. Baik, Bu Maria, apakah Komnas pernah mendapat keluhan bahwa laporan yang disampaikan justru seringkali tidak di respon dengan baik, disuruh pulang, atau bahkan melakukan sesuatu? Misalnya disuruh berdamai dan sebagainya, padahal tidak ada permintaan itu ke petugas kepolisian. Ya, ini memang seringkali, kasus-kasus KDRT yang tidak diselesaikan secara hukum itu cukup banyak ya. Tapi kita juga, polisi kan juga sudah punya, punya apa namanya, pasti sudah dipekali. Mana yang masuknya pidana, yang masuk tindak pidana, mana yang masuk tindak pidana ringan, dan mana yang misalnya kasus yang tidak dalam kategori kedua hal ini misalnya. Nah, saya termasuk yang meyakini, karena itu ada di dalam materi-materi yang di dalam sosialisasi ya, dalam penanganan kasus KDRT gitu. Nah, ini yang saya kira memang proses ini yang kemudian seringkali, ini jelas sekali kan, kalau kasus ini kan ini udah pidana nih, tidak ada alasan misalnya harus dimediasi atau ditunda penanganannya, atau diselesaikan di luar ranah hukum, itu tidak ada gitu. Jadi, terang-benderang, ini adalah pidana gitu. Nah, dalam kasus lain yang banyak masuk ke laporan yang kekomunas perempuan, yang cukup melelahkan bagi korban, atau bagi perempuan berhadapan dengan hukum adalah biasanya selalu ditanyakan, mana buktinya gitu. Mana buktinya, padahal korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual, itu mendapatkan alat bukti itu kan juga, buat dia itu kan tidak cukup waktu, sementara dia, dia ini kan butuh akses untuk mendapatkan perlindungan secara hukum gitu. Nah, satu-satunya cara yang paling mudah bisa disampaikan adalah pengalaman dia, apa yang dia alami dia menjadi korban, inilah yang kemudian dia sampaikan. Itu sesungguhnya kan sudah bisa jadi alat bukti gitu. Belum lagi resiko disudutkan, jangan-jangan kamu yang memancing. Persis, persis. Itu yang seringkali terjadi. Tadi saya menyebutkan bahwa ini adalah soal cara pandang, yang merendahkan korban, menstigma korban gitu ya, dianggap bahwa paling-paling juga kamu yang memulai. Dia yang ditanya itu bukan kondisi faktualnya dia sebagai korban KDRT atau korban kekerasan seksual, tetapi yang ditanyakan adalah hal lain. Jadi misalnya, kalau kasusnya adalah kasus kekerasan seksual atau kasus KDRT juga sering, dipukulnya jam berapa, tanggal berapa, kamu sedang apa gitu ya, itu seringkali pertanyaan-pertanyaan yang sesungguhnya tidak relevan. Yang harus segera ditangani adalah ketika dia melapor, dia menyampaikan pasti dengan, apa namanya, menjadi fakta yang dia alami, ini kan sangat berharga sekali dia mau melapor. Perempuan bisa melapor ke kepolisian sebagai korban KDRT, itu pasti kekerasannya bukan hanya sekali. Pasti itu kekerasannya berulang, yang perempuan ini tidak mampu menahan. Sekarang satu kali kemudian lapor, ya? Sekarang satu kali, jangan sekali. Apalagi dalam rumah tangga, ya Bu? Persis, karena tidak mampu menahan rasa sakitnya terhadap pengalaman yang di alaminya, satu-satunya cara melapor, gitu. Faktor lain yang perempuan membuat juga tidak mudah bagi perempuan atau ibu rumah tangga melapor, dalam tradisi masyarakat kita yang masih patriarki, sebagian besar ibu rumah tangga itu secara ekonomi tergantung kepada suaminya. Jadi pasti sudah dengan pertimbangan matang ketika dia melapor, dia pasti akan sudah yakin betul ini harus ditangani dengan segala konsekuensinya. Termasuk diputus secara ekonomi, misalnya. Dia sudah pertimbangan matang. Termasuk juga misalnya dia kalau diusir dari rumahnya, kan seringkali. Yang punya kuasa laki-laki suaminya, yang punya pekerjaan suaminya, bahkan istri tergantung pada nafkah suami, yang punya rumah juga atas nama suaminya, begitu dihentikan, ya konsepnya begitu dia melapor, dia sudah dengan berpikir, ya sudah tidak akan, pasti tidak akan bisa kembali, gitu kan, asumisinya seperti itu. Tapi kalau misalnya kemudian ada upaya menyelesaikan dengan cara di luar pengadilan, atau dengan cara mediasi, inilah yang seringkali terjadi. Saya bilang, ini gimana ya? Udah bapak pelur, masih disuruh kembali, gitu ya. Atau perkosaan, Bu? Apalagi perkosaan. Disuruh nikah. Nah, ini juga sebenarnya, kalau di dalam undang-undang, di dalam etika pendampingan terhadap korban, itu tidak boleh. Mempertemukan korban dengan pelaku, itu termasuk yang etika yang dijaga, tidak boleh dipertemukan. Apalagi disuruh menikah dengan pelaku, gitu. Banyak memang. Sudah menikah saja. Banyak. Kasus-kasus kekerasan seksual, yang kemudian diselesaikan dengan cara dinikahkan dengan pelakunya, lalu pelaku memberikan uang ganti rugi. Ini yang sebenarnya yang justru tidak menyelesaikan masalah, gitu. Perempuan akan terus-menerus menjadi korban pada saat setelah dia menikah. Trauma yang dia alami itu bisa seumur hidup. Apalagi kalau misalnya, lagi-lagi soal cara pandang. Cara pandang bahwa perkosaan itu beda sekali dengan perzinahan. Perzinahan itu suka sama suka hubungan seksualnya. Sementara kalau perkosaan, ini kan ada pemaksaan hubungan seksual, dipaksa oleh seseorang, dia merasa sakit, mengalami trauma, lalu disuruh, menerima. Solusinya adalah dinikahkan dengan pelakunya. Ini yang saya kira memang, dan ini terjadi di banyak-banyak hal, termasuk ketika penyelesaian yang dilakukan oleh tokoh adat. Itu juga kami kebetulan melakukan pemantauan di beberapa, di tiga-tiga kota yang disitu tradisinya cukup kuat. Di Palangkaraya ada adat Dayak, kemudian di Bali juga punya adat yang sangat kuat, lalu di NTT juga cukup kuat. Itu ketika terjadi perkosaan, melapor ke polisi, atau melapor kepada pihak yang berwajib, itu ketika diselesaikan, pertama kali kan diselesaikan dari tingkat komunitas, diselesaikan secara adat dengan pertimbangan, waktunya lebih pendek, prosesnya lebih sederhana, dan lebih mudah dijangkau dibanding dengan kepolisian. Itu kemudian yang terjadi adalah penyelesaiannya secara adat, dinikahkan dengan pelakunya. Jadi akan beban, akan jadi berlanjut kekerasan itu. Betul, jadi biasanya pelaku kemudian diminta memberikan ganti rugi ya. Ganti rugi kalau dalam apa namanya, di suku Dayak itu didenda, di Jipen namanya, didenda sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam, menurut mereka gitu. Ini dalam konteks penanganan aparat kepolisian terhadap korban, Ibu monitor nggak ada satu kasus ketika tahanan wanita di Sulawesi Selatan, justru dilecehkan oleh petugas. Banyak sekali Pak. Apa yang pandangan Komunis Perempuan ini kan, perempuan dalam kondisi tidak berdaya, dilecehkan oleh panegak hukum yang harusnya mengayomi, di tempat yang harusnya hukum ditegakkan. Betul. Dan boleh jadi yang di Sulawesi itu bukan satu-satunya kasus gitu ya. Itu balik lagi kalau kita mengacu pada Undang-Undang Tindak Pinana Kekerasan Seksual, di mana pelakunya adalah orang yang seharusnya bertanggung jawab untuk menjamin akses keadilan bagi korban, atau bagi siapapun gitu ya, maka dia akan ditambahkan sepertiga hukumannya dari hukuman pokok. Sama dengan di Undang-Undang Pelindungan Anak, itu juga ketika yang bertanggung jawab adalah orang yang seharusnya bertanggung jawab menjadi pelaku, maka dia juga dibebani sepertiga dari hukuman pokok gitu. Baik, terima kasih Bu.